Masuknya barang haram jenis sabu ke Kalimantan Utara melalui perairan perbatasan Malaysia dan Indonesia menjadi perhatian semua pihak. Termasuk B. Cukai yang sampai dengan saat ini terus bersinergi dengan pihak kepolisian hingga BNNP Kaltara untuk melakukan pengungkapan dan pencegahan. Kepala Seksi Penindakan dan Penyelidikan B. Cukai Tarakan Yoga menegaskan, Saat ini satu kapal patroli terus disiagakan untuk melaksanakan pengungkapan maupun patroli rutin oleh B. Cukai. Tidak hanya armada yang diperkuat oleh B. Cukai, peran intelijen juga dibutuhkan dalam melakukan pengungkapan, masuknya narkoba ke Indonesia melalui perairan perbatasan. Kasih Penindakan dan Penyelidikan B. Cukai Yoga menegaskan, pihaknya saat ini melaksanakan patroli rutin secara efektif serta selektif dikarenakan pihaknya juga memiliki keterbatasan. Mulai dari personel, sehingga pihaknya melakukan kerjasama dengan semua pihak untuk mencegah masuknya narkotika dari Malaysia. Kita melakukan patrolinya itu secara efektif, selektif, karena kita memiliki keterbatasan juga dari, apa namanya, saran personel, kemudian kita tentunya menguatkan peranan intelijen. Dan kita pun terus melakukan kerjasama dengan BNN, dengan Poli, dengan Folda, dengan Binda, itu untuk menjegah penyeluntupan, terutama penyeluntupan narkoba ini. Karena kita kan tahu kan, Kaltara ini, sebenarnya Tarakan ini sebagai tempat transit narkotika untuk masuk ke Sulawesi, ke Kalimantan Timur, bahkan sampai ke bawahnya lagi, sampai ke Jawa, seperti itu. Yang belum mendapatkan hasil juga ada beberapa, seperti itu, tapi tentunya itu suatu pembelajaran membuat kita. Karena memang untuk setiap pengungkapan sendiri, kita selalu melakukan yang namanya position analysis. Jadi setiap penindakan yang kita lakukan, kita dalamin lagi untuk mendapatkan informasi intelijen. Beco Kaitarakan juga memiliki beberapa armada untuk mengawasi perairan, salah satunya kapal BKO. Tui Muhammad melaporkan.